Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to our video Seperti janji aku kita akan bikin lagi video tentang perpindahan kita ke Kanada Dan ini melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak orang tanyain ke kita Tapi belum sempat kejawab Kenapa kita pindah ke Kanada Kenapa? Coba jawab Mungkin tanya sama yang belakang kalinya Jaduh Oh dia ngeumpet tuh Ini Omar 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 kenapa pindah ke Kanada? Orang mau jawab tuh Kenapa Omar pindah ke Kanada? Gak tau dad Gak tau gak tau ya Gak tau gak tau ya 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 Kita pindah ke Kanada karena kita emang dapet permanent residency disana Pertama kali kita memulai proses ini adalah di akhir tahun 2020 Kita siapin semua dokumennya Kita juga punya lawyer imigrasi yang ada disana Dia itu orang India Agent ya? Agent atau lawyer? Agency sebenarnya Immigration agent kita tinggal di Ontario di Kanada Nah kita memulai ngumpulin dokumen itu di akhir tahun 2020 waktu itu masih pandemi Terus kita serahin ke IRCC itu di awal tahun 2021 Jadi sampai sekarang Kita baru dapet berita kalo kita dapet permanent residency itu bulan lalu Jadi kurang lebih 3 tahun lah ya Semua prosesnya Kenapa kita pindah ke Kanada? Karena sebenernya pertama Kayaknya aku udah cerita deh di video yang kemarin Sebenernya pertama Kianu yang pengen Tapi akhirnya jadinya karena kita sekeluarga dapet permanent residency jadinya kita sekeluarga pindah ke sana Aduh Ya gitu Apa aja dokumen yang dibutuhin Segala dokumen tentang hidup kita itu diminta Ya dari mulai akte lahir sampai ijazah sekolah dari ST sampai kuliah Bank statement untuk mengetahui berapa aset kita semuanya Terus apa lagi ya SKCK dua kali ngasih juga pas pertama kali apply sama pas abis medical check up Terus ada tes bahasa Inggris IELTS juga untuk main applicant Jadi sebenernya main applicant itu firman Kita semua cuma ngikut dia sebagai keluarganya Dependentnya kita ya Apalagi ya Apa Is there anything that I left out? Apalagi ya dokumennya ya Anak-anak juga diminta ijazah sekolahnya Anak-anak Data-data keluarga Traveling history Jadi paspor-paspor lama itu gak boleh dibuang Kontrak kerja Kontrak kerja Karena ini self-employment Ya ini tuh programnya self-employed Jadi untuk orang-orang yang Bergerak dalam bidang seni maupun olahraga Biasanya di jalur ini Untuk pindah ke Kanadanya Jadi semua kontrak kerja film dan sinetron kita Dari zaman dulu sampai sekarang itu Diminta sama mereka Ditranslip dulu sih tentunya Ya gitu deh Pokoknya di video kedua ini Aku akan Apa ya Banyak potongan-potongan kegiatan kita Sebelum Pindah ke Kanada Macem-macem kegiatannya aku compile Di satu video ini So Selamat menonton Selamat menonton Orang sama masing-masing Terimili Tak video ya Buat kenang-kenangan ya Buat sebelum pindah Iya mau pindah Kanada juga banget Selamat ya Selamat ya Selamat ya Aduh Aduh Bayaka sudah puluhan tahun Terima kasih ya Inspirasi keluarganya adem Amin Barakallah Terima kasih Sekarang pindah Ke Brownies Selamat pagi Selamat pagi Hari ini kita syuting Dreambox Ini adalah sahabat-sahabat tenis kita nih Pinkan dan Aegis Juaranya Cibubur Bakalan kangen sama skor ini deh Alhamdulillah Alhamdulillah Set satu menang Sombay 7-6 Melawan juaranya Cibubur nih Skor tie breaknya berapa? 17 7 Ya coba kita Lanjut 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 Set berikutnya Rematch Rematch Kita lagi bikin konten guys Buat IG Lagi syuting Kegiatan hari ini Mau ke BPN guys Mau ngurusin Apa? Mau ngurusin apa? Sertifikat tanah Begitulah Hari-hari menjelang keberangkatan ngurusin yang harus diurusin dulu Doain lancar ya hari ini Eh udah sampai kantor BPN Udah sampai Let's go Bismillah Alhamdulillah Prosesnya Udah selesai untuk mendaftarkan pengukurannya Jadi nanti seminggu setelah kita daftarkan ini Akan ditelepon sama pengukurnya Dan akan melakukan pengukuran ke rumah Abis itu kita tinggal bayar ke bank Dan tinggal ditunggu aja Sertifikatnya jadi Langsung bisa diambil Ternyata mudah ya Sebenarnya kamu ngurus apa coba? Tadi belum dikelasin Kita tuh lagi ngurus sertifikat Jadi Kita beli tanah Buat orang tua kita Kan berdua Terus Statusnya Statusnya AJB Dari Girik Pakai AJB doang Belum sertifikat Nah sekarang kita mau bikin sertifikatnya Gitu Kita sendiri Mendaftarkan Terus Sekarang lagi diproses Ternyata Nggak sulit Dan cepat banget Nah jadi pas pengukuran itu tuh harus ada kitanya Jadi makanya kita ngurus ini sebelum kita berangkat ke Kanada Nah itu tadi beberapa kegiatan-kegiatan menjelang keberangkatan kita ke Kanada Emang kita mencoba untuk spend Spend banyak waktu sama keluarga Terutama sama Caca dan mama-mama kita Karena kita sebentar lagi bakal tinggal berjauhan Sedih deh Terus Ada juga beberapa pekerjaan syuting yang masih tertinggal yang harus dikerjain Terus ngumpul sama sahabat dan teman-teman juga Banyak yang ngajakin book berfarwell gitu Ya itu aja sih nanti kalau misalnya ada kegiatan lain lagi Aku akan taruh di video berikutnya ya Thank you semuanya Assalamualaikum Terima kasih